Intro Aktris Dian Sasro Wardoyo kagum dengan fenomena Cita Yang Fashion Week di kawasan terowongan kendal Jakarta Pusat yang tengah jadi sorotan Meskipun belum datang ke kawasan tersebut, Dian Sasro berpendapat bahwa remaja-remaja yang dikenal dengan sebutan Cita Yang Fashion Week itu memiliki keberanian dalam mengekspresikan diri lewat fashion Dian Sasro punya keinginan untuk menantang para remaja di sana untuk mengenakan baju adat atau kebaya yang sedang ia kampanyekan ke UNESCO Hal itu disampaikan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat 29 Juli 2022 Saya sebenarnya pengen banget sih men-challenge teman-teman dari Cita Yang Fashion Week itu untuk mau gak sih lo men-challenge diri untuk bisa mengekspresikan diri dengan gaya-gaya personal itu, tapi juga menginkorporasi dan berbau-bau baju nasional gitu karena itu jauh lebih susah loh pakai baju dengan street style yang lebih internasional tuh semua orang di negara apa juga bisa orang Jepang, orang Korea, orang yang punya uang untuk beli ini lah justru ini kan baju nasional kan mestinya kayak bajunya nenek kita bajunya yang ada di keluarga bisa gak kita daur ulang untuk bisa kita proses lagi re-invent menjadi pakaian yang look yang baru padahal mungkin kebayanya punya mama gitu tapi dipadu-padankan dengan sneakers dan yang paling unik adalah gak ada remaja di negara lain yang bisa mengikuti dan mencontek gaya itu karena cuma orang Indonesia doang gitu yang punya baju ini kalau misalnya teman-teman dari Cita Yang Fashion Week itu bisa mulai mengekspresikan dirinya tuh pakai kebaya juga pakai boots kayak pakai sneakers itu sih salut aku justru selamat menikmati